Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mengenai donor asih Ustadz Itu tadi apakah yang dihitung sebagai saudara persusuan itu Ketika dia menyusu pada tempatnya atau Sekarang ini kan banyak donor asih yang botol Dikasih-dikasih mungkin tetangga juga dikasih Nah itu apakah jatuhnya saudara persusuan atau bagaimana Ustadz? Demikian Ada lagi? Ada lagi? Baik, bismillahirrahmanirrahim Ustadz saya ingin nanya Apa hikmahnya? Kenapa saudara persusuan itu jadi muhrim? Saudara persusuan itu menjadi muhrim? Iya Oke, ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu mungkin 200 juta satu bulan Kayak Ustadz bilang tadi Bisa kita kurangi jadi cincailah 100 jutaan gitu Maksudnya orientasinya itu kemana gitu ya Jadi kita bisa lebih paham buat kaum-kaum calon ayah Masih calon ya? Betapa menyedihkan Baik Pertanyaan nomor tiga Saya jawab dikasih neka saja Tentu kebutuhan nutrisi seorang ibu dan anak Di masa-masa menyusui Dan terisolirnya gerak atau ruang gerak seorang ibu Karena menuntut perhatian penuh dari anaknya Dan anak juga menuntut hak yang sangat besar Maka kos Ya Yang dibutuhkan juga sangat Sangat besar Apa yang harus dia bersiapkan oleh seorang calon ayah? Ya Bukan hanya ketika menjelang istri melahirkan Atau pada saat hamil saja Tetapi penting juga berpikir untuk Masa menyusui itu Sebab sebelum melahirkan memang penting Tetapi setelah dia melahirkan dalam kondisi yang sudah jelas-jelas hidup Ini perlu lagi digenjot lagi nutrisinya Terutama nutrisi kasih sayangnya Perhatian ayahnya Dan dalam mencari nafkahnya Ini juga sekaligus Sekaligus nih sebetulnya Mana penting dibalik ini semua adalah Agar suami itu lebih perhatian Nih Kadang-kadang nih Kadang-kadang nih Namanya istri Dulu Ini baru punya anak satu misalnya ya Kan udah gak cantik lah lagi kayak kemarin Ya kan? Apalagi pas menyusui itu berantakan deh dandanannya Sering diacak-acak sama anak-anak Nah suami kadang-kadang Eng-ing-eng gitu Disini Agar fokus kepada keluarga Dalam bentuk menafkahi Sebetulnya Tekanan Mengayomi dan kasih sayang harus lebih banyak lagi Dan insya Allah dengan begitu Rezekinya pun akan ditambah Karena semangatnya beda Ya Akan bertambah lagi karena sudah punya anak nih Jadi yang di rumah gak lagi tinggal istri Tapi ada Ada anak-anak dengan demikian Upaya-upaya keras Semua kan kadang-kadang cari nafkah Buat anak, buat anak, buat anak gitu ya Itu yang sebetulnya menemukan rasa kasih sayang Yang kedua Apa sih hikmahnya? Kok Mahram itu dilihat dari Saudara Susuan Ya Karena memang Susu ini akan menjadi darah daging Dan air susu dari perempuan itu adalah juga dari Darah daging perempuan dari makanannya juga Dan Agama Khususnya agama kita Islam Itu pun ada aturannya Jadi ada yang mengatakan 5 tetes Dan ada yang mengatakan 10 tetes Dan itu harus di tempatnya Dia sekaligus menjawab pertanyaan pertama Walaupun ini masalah khilafiyah Masalah khilafiyah Jadi itu dihitung sebagai saudara sesuan Jika diminum di Tempatnya Dari sumbernya Dan Hikmah terbesarnya karena memang ini merupakan darah daging si perempuan Susu itu Nah efek-efek medisnya Kedepan Jika ini menjadi Saudara persusuan kemudian dinikahi Tentu Efek Keturunan efek penyakit Akan Akan Wallah alam Lebih besar kemungkinannya Sehingga Islam sebetulnya menganjurkan pernikahan itu Kalau bisa semakin jauh Semakin Semakin bagus Dan janganlah menikah dengan keluarga-keluarga yang Dekat-dekat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya